Assalamualaikum, hai apa kabar anda semua? Bersama saya lagi Nazair bin Abdullah Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada teman-teman Satu perkara yang tidak kurang penting ya Apabila kita ingin membuat sebuah bonsai Baiklah teman-teman ya Sekiranya anda ingin mengetahui apakah perkara yang saya kongsikan Ataupun saya akan bincangkan secara ringkas kepada teman-teman Pada perkongsian saya pada kali ini Pastikan teman-teman mengikuti perkongsian saya ini Sehingga selesai, oke? Jom kita teruskan Baiklah teman-teman ya Untuk perkongsian kali ini saya akan berbincang secara ringkas Dan santai-santai dengan teman-teman ya Berkaitan dengan konsep Konsep bonsai Sudah tentu teman-teman ingin mengetahui apakah yang dinamakan konsep Ya konsep dalam bidang bonsai ini Ini kita bincang-bincang secara santai-santai ya Secara ringkas-ringkas sederhana saja ya Sekiranya ada kekurangan nanti teman-teman boleh tambah ya Oke, oke? Tak ada inserah kan? Kita sama-sama berkongsi ke ilmu Nanti insya Allah kita akan mendapat sesuatu ilmu lebih banyak Lebih mantap lagi Dan kesudahannya Kita akan berjaya menjadi seorang pembonsai Yang akan dapat menghasilkan sebuah bonsai yang mempunyi Gaya bonsai yang sangat unik dan indah Dan mempunyi nilai yang tinggi Oke, baiklah teman-teman ya Kita teruskan ya Oke, untuk perkongsian kali ini saya akan Sentuh ataupun saya akan bincang Bicara dengan teman-teman ya Terutamanya teman-teman seorang pemula ya teman Juga sama seperti saya ya Kita bincang secara santai Bagi topik Konsep bonsai Oke, konsep bonsai ialah Apakah yang dinambangkan konsep bonsai? Konsep bonsai ialah Bentuk ataupun gaya pokok Maksudnya di sini ya teman-teman Gaya sebuah bonsai yang kita ingin buat itu tadi Oke Oke Konsepnya ialah Bentuk ataupun gaya pokok Sebuah pokok bonsai yang kita ingin jadikan sebagai bonsai Faham tak? Boleh tak? Contohnya teman-teman Kita ingin membuat Sebuah rumah Oke, contoh mungkin kita Ingin membuat rumah mengelur Rumah bangsa ataupun rumah biasa-biasa saja Itu adalah dinambangkan konsep bentuk Bentuk ataupun gaya Contohnya kalau kita buat bungalow itu Gaya besar kan Gaya rumah itu memang mewah Oke Memang high class punya Bangalow punya oke Jadi ataupun kita nak buat rumah Kondominium Kondom macam itu Memanglah gaya yang mewah kan? Jadi dibandingkan kita membuat rumah kampung Biasa-biasa saja Macam itu Boleh tak? Faham? Oke, begitu juga dengan Apabila kita ingin membetuk Sebuah bonsai ya teman-teman Oke, kita ingin tambah sekali Apa kita perlu perhatikan Kita akan membuat bentuk ya Bentuk ataupun gaya Sesebuah bonsai itu Oke Maknanya di sini Kita membuat bentuk Ataupun gaya Sesebuah bonsai yang kita ingin Bentuk Boleh ya? Boleh ikut ya? Oke, baiklah teman-teman Boleh ikut ya? Oke, baiklah Untuk melakukan Ataupun kita membuat bentuk Sesebuah bonsai yang Teman-teman ya Kita boleh dengan cara melakukan Kita melukis Ataupun kita melakar dulu ya Bagaimana akan bentuk bonsai Yang kita ingin buat Pada satu kertas Tidak-kira kita lukisankah Kertas bukukah Kertas kotakkah Yang penting Tempat itu Ataupun bahan itu Kita boleh membuat lukisan Kita melukis ya Kita lukis gaya bonsai Yang kita ingin bentuk Mudah kan? Oke, macam itulah caranya ya Oke, lepas itu yang kedua Teman-teman Yang ketiga ya Dalam konsep ini ya Pastikan posisi bonsai itu Kita tetapkan dulu Itu adalah tekniknya Kita tetapkan dulu Posisi bayar bonsai itu Contohnya Paham tak apa yang dikatakan Posisi itu? Kedulukan ya Ataupun keadaan bonsai Contohnya ya teman-teman Contohnya kita ingin Membuat gaya bonsai itu Ke kiri Bengkuknya macam itu Contoh ya Ke kiri Oke, jadi kita lukiskan Ke kiri Ataupun kita nak buat bonsai itu Bentuknya bengkuk ke kanan Oke, kita bentukkan Bengkuk ke kanan Ini adalah bahagian batang ya teman Bahagian batang Jadi untuk konsep Pembentuk ini teman-teman Kita membuatnya Semasa kita mula-mula Menanam pokok bonsai itu Oke, boleh ya? Semasa kita mula-mula Menanam pokok bonsai itu Kita sudah lakukan Kita sudah ada plan ya Kita ada perancangan Untuk membentuk Bagaimana ke gaya bonsai Yang kita akan buat nanti Boleh? Oke, mudah kan? Oke Misalnya kita untuk membuat Bentuk ya teman-teman Untuk memegaya Atau membentuk Sesuai pokok bonsai itu Kita lebih kepada Memerhati kepada Keadaan alam semua Jadi ataupun Di mana ke tempat Bonsai itu tumbuh Contohnya Tumbuh di atas batu Ya Tumbuh di atas batu Di dataran Di tebing sungai Di tepi bukit Ataupun Di dalam hutan Ini adalah Berpaksi atau Berpandukan kepada Di mana tempat Pokok bonsai itu Tumbuh ya teman-teman Jadi kita akan mengikut Keadaan Seboleh-bolehnya teman-teman Kita akan mengikut Keadaan semula jadi Bagaimana keadaan semula jadi Pokok bonsai itu tumbuh Jadi kita akan cuba Membuat Pokok itu Dalam sebuah Ataupun maksudnya Dengan keadaan Seperti Sebegitu ya Tentunya Bonjai kita itu Tumbuh di atas batu Jadi kita akan Cuba membentuk Batang Batang ya teman-teman Bukan nantinya batang ya Batang bonsai itu Dalam keadaan yang Bengkang-mengkuk Atau meliuk-liuk Karena Setiap pokok yang tumbuhnya Di atas batu Adalah tidak cukup Makanannya Tidak cukup makanan Apabila tidak cukup makanan Setiap pokok itu akan Pertumbuhannya akan menjadi Apa-apa itu Tidak begitu subur ya Tidak begitu terencat Boleh kita kan Sebagai terencat Jadi keadaannya Agar meliuk-liuk Itu adalah di mana Kedahan Sejenis pokok yang tumbuh Di atas batu Berbandingkan dengan pokok yang tumbuh Di tanah dataran Ataupun di dalam hutan Biasanya akan tumbuh Suruh secara meregak Tumbuh subur Dan secara meregak Itu adalah Bebasannya Dan Bisa kata kita Pemilih cuba membuat pokok itu Tumbuh di atas Di tebing sungai ya teman Ataupun di lini bukit Sudah tentu Kedahan pokok itu akan Berbentuk Ke bawah Macam tu Tumbuh Seperti air terjun Sebab Kekuatan pokok itu Tidak Begitu kuat Kerana oleh kerana Kedudukan Ataupun tepat Pokok itu tumbuh Contoh macam ni teman Di atas tepi sungai Yang kita Dia lebih akan Membengkok ke bawah Macam tu Kerana Ketahanan Tidak dapat Keseimbangan Keseimbangan Pada buka bumi itu Tidak dapat untuk Mengimbang pokok itu Tumbuh Menegak ke atas Jadi pokok itu Lebih senjerung kepada Turun ke bawah Macam tu Menjadi Bentuk air terjun Ataupun keskit Macam tu Contoh Contohnya sahaja Okey macam tu Okey itu adalah Dimana Apa nama tu Faktor-faktor Ataupun ciri Bagaimana Kita dapat Membuat Gaya Bentuk bonsai kita Ya Bentuk bonsai Biasanya ya Macam tu Itu adalah Faktor-faktor Yang kita boleh Perhatikan dalam Ini adalah Bagian konsep Konsep kita Membentuk Batang bonsai Ini kita lebih fokus Kepada batang Ya teman Karena Bonsai Super bonsai itu Mulanya memang Tercipta daripada Bagian batang dulu Nanti kemudian Mula ke peringkat Dahan Dan ranting-rantingnya Dan ke mahkotanya Dan daun-daunnya Itu adalah Peringkat-peringkatan Tertanya Di sana sekarang Ini konsepnya Yang pertama sekali Ingat tadi teman Yang pertama Konsep Bentuk Ataupun gaya Sebuah pokok Ataupun gaya Yang bonsai Kita ingin bentuk tadi Poin yang kedua Kita boleh Membuat Lakaran dulu ya Caranya Tipsnya Kita boleh Lakaran dulu Sama ada kita Melukis Gabar rajah Yang kita ingin buat Pada Bahan bonsai kita Ataupun Ataupun Bentuk Ya Bahan bonsai Kita akan Bentuk nanti Lepas itu yang ketiga Pastikan Kedudukan Posisi bonsai itu Dalam Kita dah tetapkan dulu ya Kita tetapkan dulu Contohnya Kita hendak pergi Ke suatu tempat Contohnya Dari Malaysia Hendak ke Indonesia Ataupun dari Indonesia Hendak ke Malaysia Tetapkan dulu Lokasi kita pergi Baru kita akan Terus Insya Allah Kita akan Sampai ke Disini Dengan panduan Panduannya Begitulah juga Dengan cara kita Membuat Bentuk Kita perlu Lakar Kita buat Lakaran dulu Seolah-olah Kita membuat Plan Ataupun Perancangan dulu Macam itu Kita membuat Lakaran Bentuk Bentuk Bentukkan Untuk Bentukkan Lebih Pengaruh Kepada Keadaan Alam Semula Jadi Ingat Keadaan Alam Semula Jadi Contohnya Tumbuh di Dataran Tumbuh di Tepi Sungai Tumbuh di Tepi Batu Tumbuh di Atas Batu Macam itu Adalah Keadaan Kerana Ataupun Tumbuh di Dataran Macam itu Adalah Keadaan Semula Jadi Pokok Sesuatu Bonza Yang kita Akan Cuba Tiru Dan Kita akan Buat Tanam Dari lempot Ataupun Pasu Dan Kita akan Melakukan Proses Pembentukan Pembentukan Yang seterusnya Macam mana Tentang boleh Ikut Tak Mudah Mudah Kan Oke Baiklah Selesai Dengan Sedikit Perkonsen Dari saya Pada kali ini Sedikit Semuanya Dapat Beri Panduan Ataupun Manfaat Kepada Teman-teman Yang Seorang Pemula Yang Masih Belum Tahu Apakah Konsep Bonza Itu Sebenarnya Ini Adalah Pembentukan Gaya Bonza Baiklah Teman Ya Seperti Biasa Teman Sekiranya Anda Merasakan Perkonsen Dari saya Pada kali ini Bermanfaat Untuk Anda Semua Silah Klik Tombol Subscribe Dengan Tombol Leceng Supaya Anda Menjadi Orang Yang Pertama Sekali Akan Dapat Perkonsen Perkonsen Terbaru Dari Channel Sini Terutamanya Berkaitan Dengan Alam Pembacaan Baiklah Teman-teman Sekali lagi Saya Terima kasih Kepada Anda Karena Sudi Mengikuti Perkonsen Sini Dari Mula Hingga Selesai Mudah Menfaat Ya Teman Baiklah Seperti Biasa Teman Sebelum Perkonsen Saya Pada Kali Ini Marilah Kita Sama-sama Berserat Kepada Kekasih Kita Nabi Muhammad Mudah Menahan Kita Menafas Dari Dunia Sampai Kita Menjadi Hambat Umat Yang Dicintainya Oke Jom Sama-sama Kita Berserat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wasamihi Wa Barik Wa Salli Amin Amin Mudah Kita Umat Yang Dicinta Oleh Kekasih Kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Baiklah Cukup Sampai Setakat Ini Dulu Untuk Perkir Yang Saya Dibas Saka Daripada Saya Pada Kali Ini Mudah Salam Satu Hobi Salam Jumpa Lagi Di Perkosian Saka Lata Bye Bye Sampai 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 Sampai